Setiap tahunnya penyelenggaraan upacara kemerdekaan selalu menghadirkan tema ke daerahan. Nah tahun ini budaya Sumatera Utara menjadi tema di Istana Merdeka. Dan akan kami hadirkan momen-momen yang terjadi selama upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka. Kemegahan upacara bendera di Istana Merdeka semakin semarak dengan tarian Gordang Sembilan asal Sumatera Utara. Musik indah dengan irama dinamis ini biasa dilantunkan bersamaan dengan tarian Tortor sebagai tarian penyambutan di Istana. Ya, peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-67 kali ini memang mengambil tema Sumatera Utara. Berbagai dekorasi khasnya pun terlihat di berbagai sudut istana. Bahkan pakaian selendang khas Sumatera Utara menjadi pilihan ibu negara menjalani prosesi ini. Dihadiri ribuan orang termasuk para menteri dan perwakilan negara tetangga, upacara kemerdekaan pun berjalan dengan khidmat. Walau perhatian pengunjung sempat mengarah ke salah satu anggota TNI AU yang pingsan kala menjalani upacara. Puncak acara kemerdekaan yakni prosesi pengibaran bendera pun berjalan cukup lancar. Kali ini siswi SMA Tarunan Santara Magelang, Jawa Tengah didaulat menjadi pembawa baki duplikat bendera pusaka. Mega Ayunda, siswi kelahiran Magelang 10 April 1996 yang masuk dalam tim merah ini terpilih menjadi penerima duplikat bendera dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kemudian diserahkan kepada Tresna Gumilar, siswa SMA N2 Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Tim Liputan Trans 7